Halo teman-teman semuanya, kembali lagi lanjut tutorial sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba aplikasi kirim WhatsApp dari Excel yang versi kedua. Kalau sebelumnya silakan cek di link di atas. Dan ini adalah yang versi kedua. Sebelum menggunakan, silakan download dulu di grup telegram. Linknya sudah saya sertakan di sana. Kemudian ini adalah filenya. Ini aplikasinya untuk mengirim. Jadi kita menggunakan Selenium Chrome Driver. Dan sudah saya siapkan aplikasi kirimnya. Nah untuk prosesnya sendiri, kurang lebih bisa dibaca di sini. Pertama itu buka setting data di bagian sini. Kemudian nama sih tidak bisa diubah ya. Kemudian setelah selesai, setting klik save dan close Excel. Nah setting ini yang akan kita bahas pertama kali. Kemudian dobel klik ini. Ini WA dan scan barcode WA. Nanti otomatis setelah sekali scan, dia akan muncul folder session di sini. Dan itu fungsinya untuk menyimpan sesi dari web WhatsApp-nya. Atau WhatsApp web-nya. Supaya setiap kali menjalankan aplikasi tidak perlu login berkali-kali. Kemudian setelah itu, proses pengiriman berjalan dan selesai. Oke, kita lanjut ke langkah kedua ini. Kita setting dulu data-datanya. Sebelumnya kita coba buka dulu untuk setting datanya. Untuk settingnya kita menggunakan aplikasi Excel ya. Dan sudah disertakan. Nah oke. Jadi, skemanya itu kita menggunakan api WhatsApp. Di mana kita mengunjungi WhatsApp web. Kemudian memasukkan nomor handphone di URL. Dan teksnya di URL. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan cara ini. Cara ini untuk mempermudah kita mengirim pesan WhatsApp. Ketika teman-teman belum menyimpan nomornya di kontak WhatsApp. Atau belum pernah ada riwayat chatnya. Kita menggunakan api semacam ini. Jadi, ketik WhatsApp web. Kemudian nomor tujuan. Kemudian teks atau pesan yang akan dikirim. Nah, skemanya dari aplikasi itu nanti akan memanggil semua URL atau link. Sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Nah, untuk pengaturannya di sini. Kolom pesannya kita taruh di mana? Kolom A. Kemudian jeda kirimnya. 3 detik. Dikasih 2 detik saja. Kemudian jumlah kirimnya dari data total. Itu berapa yang mau dikirim. Misal, saya punya data 5 dan mau dikirim 2. Berarti diisi 2. Setelah itu di save. Save. Nah, untuk mendapatkan link di sini. Kita menggunakan Google Spreadsheet. Oke, mungkin ada yang bertanya. Kenapa tidak langsung dibuat di Excel Offline ini? Nah, karena ada kendala di mana untuk Excel Offline itu tidak mendukung yang namanya URL Encode. URL Encode itu fungsinya untuk merubah teks dari paragraf yang kita buat menjadi sebuah URL. Nah, mungkin yang sudah pernah menggunakan aplikasi WhatsApp sebelumnya tahu. Oke, sekarang kita langsung saja buat untuk file-nya. Kita masuk ke Google, kemudian spreadsheet. Google Spreadsheet mana ini? Kita kemudian dulu. Kemudian langsung klik saja ini blank. Nah, oke. Nah, teman-teman bebas kasih nama. Terserah teman-teman. Sesuaikan saja. Nah, kemudian kebutuhan apa saja yang mau dikirim? Yang mau dibuat datanya? Misal, datanya ada nomor. Kemudian nama. Invoice. Nominal. Kemudian ini bisa diisi dengan pesannya. Pesannya apa. Kemudian ini URL-nya. URL. Nah, karena kita akan menggabungkan URL. Coba kita cek dulu di sini. Oke, sudah. Kita buat dari nol ya. Eh, sorry. Ini maksudnya saya mau bikin rata tengah. Oke. Misal ada data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5. Ini saya buat nama 5 saja. Thomas. Oke. Minta. Marta dan Yasmin. Invoice-nya misalnya INV001. Nah, ini kebutuhan data ini bisa teman-teman sesuaikan. Tidak harus invoice. Ini bisa sesuaikan macam-macam sesuai kebutuhan. Rp25.000. Rp25.000. Rp10.000. Rp6.000. Rp8.000. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi nominal-nya masih sedikit. Oke. Kemudian untuk template pesannya mau seperti apa. Template pesannya, misal kita mau bikin ucapan terima kasih sudah melakukan pemesanan. Oke. Seperti ini. Ini adalah template pesannya. Jadi kita akan mengirim pesan dengan format seperti ini. Halo nama, terima kasih telah melakukan pembelian produk di blablabla. Detail pembelian, ada invoice. Kemudian ada nominal. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, mohon berkenan untuk memberikan pendelian pada link berikut ini. Kemudian belakangnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukkan format ini ke dalam Excel. Kita paste di sini. Ya, di sini. Oke. Teman-teman pasti ingat ya, untuk tutorial sebelumnya kan sudah diajarkan juga cara menyisipkan sel atau referensi sel ke dalam paragraf. Nah, itu bisa teman-teman praktekan di sini. Caranya seperti ini, sama dengan. Kemudian, text-nya kita update dengan tanda petik. Petik halo. Kalau ini petik sampai di sini, petik. Kemudian kita tambahkan. Dan. Dan. Dan itu kita mau tambahkan apa? Kita mau tambahkan nama. Berarti kolom yang mau ditambahkan. Dalam hal ini, berarti B2. B2. Kemudian, dan lagi. Dan itu untuk menambahkan text lagi berarti ya. Nah, karena ini text-nya di sini, berarti kita update. Text ini sampai dengan text berikutnya yang ada referensinya. Kemudian kita petik lagi di sini. Kalau ini berarti sampai di sini. Tutup petiknya. Nah, kita sambung lagi dengan invoice. Dan. Nomor invoice. Tutup dengan dan lagi. Sambung dengan dan lagi. Kemudian kita petik lagi. Petik ini berarti kita sambung ke sini. Oke. Dan. Kemudian nominal angka ini berarti D2. D2. Kemudian sambung lagi dengan dan. Petik lagi. Kemudian petik ini berarti sampai nutup di paling belakang. Bener nggak ini? Ini D2. Oh, ini belum ada petiknya nih. Ini petik ke sini. Petik ke sini. Nah, kalau aktif tandanya seperti ini. Dia beda sendiri. Oke, kita tes. Oke, jadi. Formatnya kita wrap aja. Format. Format. Sip. Ini. Set. Nah, sebelumnya kita coba tes dulu apakah benar. Not the pet. Ya, seperti itu. Jadi, halo Thomas. Nomor invoice. Nah, tapi di sini nominalnya masih belum pas. Coba kita ubah dulu. Berarti ini kita pakai format text. Dalam gurung. Kalau nggak salah itu seperti ini. Rp. Oh, salah, salah. Text dalam gurung. D2. Ini gini dulu ya. D2 sama dengan Petik. Petik. Rp. Asi. Ager. Komah. Ager-baker. Petik. Coba jadi nge. Tes lagi. Copy. Note. Ya, oke. Jadinya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi, untuk nominalnya otomatis menjadi ada Rp-nya. Kemudian komanya menyesuaikan. 25.000 berarti 25,000. Oke, textnya sudah jadi. Sekarang, bagaimana text ini jadi di URL. Sebelumnya, kita tambahkan dulu. Tarik dulu ke bawah. Set, set, set. Nah, ini sudah. Ini biar. Eh, sorry. Ini kemana nih? Sampai 6. ya oke ini sudah kita sudah mendapatkan ini ya nah nanti teman-teman untuk rumusnya sesuaikan aja sendiri dan ini hanya contoh untuk singkatnya aja kemudian url nya kita tadi sudah punya url nya mana nih tadi nah ini ini adalah url yang akan kita pakai jadi kita akan menyambungkan si oh ya kurang nih kurang nomor hp berarti kita sisipkan aja nama disini insert left nomor hp nomor hp kita masukkan contoh nomor saya sendiri 6285 747199 jadi pakainya format 62 ya 6285 881 007 kirim lagi 6285 747199 119 6285 881 007 71 oke copy lagi ini adalah nomor hp nya dan kita akan mendapatkan nomor hp nya dengan menggabungkan url nya nah ini kita copy dulu ke excel ini adalah format nya whatsapp web stand phone kemudian pesan kamu oke disini sebelum lanjut saya mau menunjukkan cara untuk mengubah text menjadi url nah kalau seperti ini kita copy dia kan format nya masih paragraf nah sebelumnya kita memerlukan yang namanya encode url encode nah ini url encoder kita memasukkan text nya kemudian kita encode nah ini nanti jadinya seperti ini tapi cara ini kan tidak efektif dan tidak memerlukan waktu lama dan perlu bolak-balik copy paste di google sheet sendiri dia ada fungsi namanya url encode url sama dengan url encode ops sama dengan nah sorry encode url nah encode url kemudian masukkan url nya yang mana ini misal tut mungkin kita tutup nah maka otomatis pesan ini sudah di encode menjadi sebuah text kalau sudah di encode seperti ini tinggal kita sambungkan ke sebelah sini dan untuk cara menyambungkannya itu sama persis dengan cara yang ini jadi menggunakan dan sekarang kita copy kita lihat hasilnya apakah sudah jadi url oke sudah jadi url nah untuk menggabungkannya kita pakai cara ini sama dengan text nya apa aja yang mau kita gabungkan berarti kan ada kita petik dulu yang mau digabungkan berarti kan ada http titik 2 titik 2 garis miring web dot whatsapp dot com kemudian slash send ikuti yang ini ya ikuti yang ini aja send kemudian tanda tanya pon pon sama dengan nah sudah sama dengan disini kita tutup dengan petik tambahkan dengan dan dan kita akan mengambil nomor hp yang disini oke kemudian dan lagi tanda petik lagi setelah nomor itu ada apa ada dan text dan text sama dengan kemudian ada pesannya kita petik lagi disini petik dan dan pesannya yang mana pesannya yang ini f2 pesan sudah oke petik sampai disini petik sampai disini oke nah ini kan pesannya belum di encode nah kita tambahkan fungsi url encode atau encode url encode url masukkan ke sini f2 coba kita enter oke nah ini linknya jadi kita coba copy dan kita lihat not the path oke ini adalah http whatsapp web halo sebelumnya kita tes dulu di url jalan atau enggak set sip sudah masuk nah ini adalah polo yang akan kita pakai jadi kita memasukkan masuk ke whatsapp web menggunakan link url sehingga tanpa perlu menyimpan nomor kalau sudah di save eh save send sorry oke ini sudah terkirim dan ini adalah hasilnya dan aplikasi tadi fungsinya untuk mengeksekusi ini secara otomatis tanpa kita menuliskan satu per satu seperti itu alurnya ya kita enggak perlu lagi encode decode lanjut nah kalau sudah kita tinggal tarik ke jahat bawah sudah jadi dan ini adalah pengaturan yang harus di setting untuk pertama kali oke di google spreadsheet sudah dibikin selanjutnya kita copy untuk url ini dan masukkan ke database database nya yang mana yang ini setting nah kita masukkan semuanya disini oke kalau sudah di save sudah ya untuk jedanya 2 kolom pesannya A jumlah kirimnya 2 aja ini hanya sebagai sample kita close kemudian nah nanti untuk berikutnya untuk setting setting teman-teman pakai di ini aja di google spreadsheet nya ini sudah semua kita jalankan aplikasi nya seperti di awal tadi disampaikan ya disini nanti akan muncul sebuah folder session jadi enggak usah khawatir jangan dihapus itu adalah folder session untuk whatsapp web nya kita jalankan whatsapp web nya seperti ini allow nah kita perlu scan aplikasinya scan whatsapp nya scan nah kita cukup sekali aja nanti sudah ke save di session tadi dari 4 data kita mengirimkan cuma 2 seperti itu lalu Thomas untuk data pertamanya tunggu 1 detik nah aplikasi ini juga akan menunggu sampai seluruh tampilan itu ready jadi untuk meminimalisir error nya ini adalah pesan kedua oke sip nah ini adalah pesan kedua kemudian akan menuju ke youtube oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di klik subscribe aja supaya selalu mendapatkan update aplikasi gratis lainnya oke dan kurang lebih seperti itu untuk untuk singkatnya dan jika bermanfaat teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain dan share karena aplikasi ini gratis silahkan teman-teman bagikan secara gratis dilarang memperjual belikan ya nah kalau misalnya ada masukan tambahan silahkan tulis di kolom komentar atau di grup telegram supaya nanti bisa dimasukkan ke program pengembangan berikutnya oke terima kasih sampai jumpa di aplikasi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati